Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kukur, saya banyakan kehadiran Allah SWT Aku berdekat rahmat, nikmat Dan kami yang mau berikan kepada kita Kita masih bisa berkumpul di kelas ini Setelah tidak berpapulah Salawat dan salam Salawat keserapan kepada Nabi Muhammad Salawat, wadah wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bagi kita yang bersyafaat Sifadanya mendapatkan Bagi kita yang bersyafaat kepadanya mendapatkan syafaat Kepada Bapak dosen Melampu Yang saya hormati Bapak dokter suasana nikmat Inting MA dan kepada teman-teman sekalian Di kelas ini yang saya hargai Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian Disini kami dari kelompok 10 Ingin mempresentasikan hasil kerja kami Yang berbentuk makalah Yang akan dimoderatori oleh saya sendiri Dapak Sikita Sari dan rekan saya Sebagai presentator Muhammad Dapak Baik langsung saja untuk mengetahui Isi materi yang akan kami sampaikan pada hari ini Langsung saja sama-sama kita menempatkan Pengaparan dari rekan saya Kepada Muhammad Dapak Saya kesuangan Perhatian psikologi agama Psikologi adalah disiplin ilmu Yang memperladari Berlaku manusia Secara umum dapat dilihat dari segi mental Yang bersifat perasaan Atau bukan Jujur untuk mencapai kaedah-kaedah yang dapat dipakai Guna memahami berbagai motif perilaku Mengenali dan memastikan Gejala-gejala kejiwaan yang tampak dalam perilaku Jadi psikologi agama terdiri dari Baruan kata Dua baruan kata Yakni psikologi dan agama Dua kata ini punya makna yang berbeda Psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari Gejala jiwa manusia yang normal Dewasa dan beradab Sedangkan agama Sangkut paut dengan kehidupan batin manusia Ruang lingkup kajian psikologi agama Sebagai disiplin ilmu yang otonom Psikologi agama memiliki ruang lingkup Pembahasannya tersendiri Yang dibedakan dari disiplin ilmu yang mempelajari Masalah agama lainnya Menurut Zakiya Derajat Ruang lingkup yang menjadi lapangan kajian Psikologi agama mengenai Bermacam-macam emosi Yang menjalar di luar kesadaran Yang kedua Bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya Tiga mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati Empat Meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaannya Lima Meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap air-air suci kelegaan batinnya C. Pengertian Tasawuf Tasawuf adalah disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritualitas yang mengacu pada moralitas yang bersumber dari nilai Islam Dengan pengertian bahwa pada prinsipnya Tasawuf bermakna moral dan semangat Islam Karena seluruh agama Islam dari berbagai aspeknya adalah prinsip moral Sedangkan pengertian Tasawuf dalam terminologi Islam banyak para ahli dan tokoh yang berbeda pendapat Beberapa pengertian itu antara lain Tasawuf berasal dari istilah ahlu sufwa Yang artinya sekelompok orang yang di zaman rosul hidupnya banyak berdiam di masjid Dua Tasawuf berarti kata dari sof yang artinya barisan atau sof dalam sholat Yang ketiga sofwa yang artinya suci dan mensucikan Yang keempat sebagai orang-orang yang daripada bani sufwa Yang kelima sebagai dari bahasa Yunani yakni hikmah atau kebijaksanaan Yang keenam berasal dari kata sofanya yang berarti buah-buahan kecil dari Arab Yang ketujuh suf yang berarti buru domba atau wol Oke akan lanjut oleh presentator 2 Dari ruang lingkung Pajian Tasawuf Sebagai salah satu disiplin ilmu Tasawuf merupakan bidang yang oleh sementara kami dianggap pada kalangan Sebagai disiplin yang ada pada wilayah yang berbeda dengan ilmu pengetahuan pada umumnya Mengingat adanya hubungan relevansi yang sangat erat antara spiritualitas Tasawuf dan ilmu jiwa Terutama ilmu kesehatan mental Pajian Tasawuf tidak terlepas dari kajian tentang kejiwaan manusia itu sendiri Dalam pembahasan Tasawuf dibicarakan tentang hubungan jiwa dengan badan Tasawuf adalah akhlak yang berorientasi pada teori-teori pendalang Oleh karena itu pada tahap-tahap awal dalam Tasawuf Akhlak mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut Yang pertama adalah tahali Yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang putih Yang kedua adalah tahali adalah supaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap gelaku dan akhlak yang terpuji Selanjutnya ada tajat diri Yaitu untuk memantapkan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahali Selanjutnya hubungan fisikologi agama dengan Tasawuf Yang pertama satu persamaan konsepsi tentang potensi dasar manusia Di kalangan para ilmuwan muslim terutama para alu Tasawuf hampir terjadi kesepakatan bahwa seluruh umat muslim adalah dilahirkan dalam keadaan suci dan fitra Yang dimaksud fitra disini adalah bahwa manusia ketika dilahirkan adalah dalam kondisi yang tidak memiliki dosa sama sekali Bahkan manusia memiliki potensi dasar yaitu ketaatan kepada Allah SWT Yang kedua ada persamaan konsepsi perkembangan jika manusia Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi yang mempunyai peluang untuk mengaktualisasikan potensi dasar tersebut Sesuai firman Tuhan yaitu sumunya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka tersendiri Kurang surat Arot ayat 13 Selanjutnya Dalam perspektif fisikologi humanistik atau masjol Pertumbuhan yang wajar dan sehat adalah dipengaruhi oleh motif perkembangan Sementara ketumbuhan yang mengarah pada kemunduran dipengaruhi oleh motif perkurangan yaitu definisi need Perlu diketahui bahwa tasau merupakan perspektif spiritual untuk mematalkan kondisi kejiwaan manusia Dalam usahanya menunjukkan kesekurnaan yaitu perketahuan terhadap atau penyatuan dengan yang maha buka Yang pertama perlu diketahui bahwa para sufi sebagaimana mistis yang lain memiliki konsep dunia yang berbeda dengan cumbu pengetahuan modern Yang kedua para sufi juga menganggap diri manusia memiliki lapisan-lapisan yang paralel dengan realitas alam raya Selanjutnya yang ketiga Di dalam konsep sufi juga terdapat berbagai realitas spiritual yang berinteraksi serta memberikan pengaruh pada kondisi jiwa manusia Kempat dalam perspektif mistisisme secara umum dan juga bagi para sufi Terdapat kaida yang mengatakan bahwa hanya yang sama bisa saling mengetahui Baik, agar pengetahuan tidak akan sampai disini saja saya akan membuka sesi tanya jawab Sebanyak juga menanya Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau sama dari yang tadi sampaikan tadi Kami berselamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Perkembangan dan pertumbuhan manusia sangat dipengaruhi oleh pilihannya sendiri Nah, jika menurut saya keyakinan agama dari 100%, 90%-nya itu berpatokan dari ia lahir Dan tidak menutup kemungkinan Selebihnya manusia memang menentukan agamanya sendiri Ibaratnya kayak orang Islam yang keluar dari agama Bagaimana sih cara kita agar kondisi tersebut konsisten gitu agar manusia itu gak terpengaruh oleh agama lain Dan agar dia yakin akan keyakinannya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fina Agustina ingin bertanya Bagaimana cara psikologi agama dalam menghubungkan agama dengan kejiwaan Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Ciananda Bagaimana menurut pendapat pemakala untuk mengurangi atau meminimalisir Agar manusia atau khususnya muslim itu tersendiri Tidak bertindah agama dari muslim ke non-muslim Menurut pendapat saya, hal itu terkait Yang pertama, hal itu terkait pada faktor internal Yaitu faktor keluarga Seorang anak yang didik, seorang anak yang dari awal didik oleh keluarganya Dengan pemahaman-pemahaman ilmu agama yang luas Dengan mengaitkan tentang ilmu ketuhanan Bahwasannya Tuhan itu adalah satu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan Dan tidak memiliki kesamaan lainnya Jadi menurut saya, faktor internal merupakan pengaruh yang sangat besar dampaknya Untuk menumbuhkan tingkat keimanan bagi seorang anak itu Di luar dari faktor internal, ada faktor lingkungan Faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi keyakinan tentang ibadah seorang anak tersebut Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia duduk Akan mempengaruhi akhlak dan tinggal laku Ataupun pemikiran dari anak tersebut Selanjutnya Lingkungan sekolah juga mempengaruhi tentang perkembangan hal ini Contohnya di lingkungan sekolah Seorang anak itu dituntut atau didik oleh seorang gurunya Untuk memahami pemahaman-pemahaman ilmu agama yang luasnya ketahui Contohnya dari ilmu pikir, sholat Tentang hukum iman, hukum islam Dari dasarnya dia sudah diajarkan tentang hal-hal akan keimanan Kemudian ketika bertambahnya lagi usia Dia diajarkan tentang ketahui hitam Tentang ketuhanan bahwasannya Setiap yang Allah ciptakan di diri ini berdasarkan takdir Jadi menurut saya Untuk mengurangi atau meminimalisir hal tersebut Agar manusia tidak terdoktrin oleh omongan-omongan masyarakat Atau omongan-omongan orang sekitar Akan menggoyakan tingkat keimanan orang ini tersebut Pentingnya dia membatasi dirinya Pentingnya dia membatasi dirinya sendiri Dari orang-orang yang kiranya akan menggantua tidak dia Akan menggantua tidak dia Akan menggantua tingkat keimanan dia dalam proses berat Jadi menurut saya adanya pembatasan Kalau tidak berteman saja dengan yang manusia misuk ya tidak apa-apa Tapi harus adanya batasan bahwasannya mereka beda Sikap keimanannya dengan kita Untuk mengagamamu dan untuk mengagamamu Kita saling menghargai saja sikap toleransi Toleransi yang bagaimana yang saling menghargai Maksudnya tidak merayakan Eh tidak mengucapkan selamat hari raya pada mereka Dan hal-hal lainnya Disini saya akan menjawab tanya dari Kina Bagaimana pandangan psikologi agama dalam memandang Nah dalam pandangan psikologi agama Kesembangan kejiwaan manusia haruslah menjadi suatu kesatuan Yang utuh saling memilih keterikatan Ini mengandung arti bahwa setiap perkembangan Baik itu perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional Tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang kuat Baik, sekian kesatuan kami pada hari ini Apabila ada pelanggan kakak-kakak Yang tidak bisa saja, baik mohon maaf Dan semuanya, maaf dan semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh